Kembali lagi bersama kami di Selamat Pagi, Indonesia. Pemirsa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, meregaskan 12 dari 47 tower rencana pembangunan rumah susun bagi aparatur sipil negara di IKN sudah bisa digunakan pada 17 Agustus 2024. Secara keseluruhan, dari total 47 tower yang dibangun, 12 rusun ASN sudah selesai dikerjakan. Rusun ini akan mengakomodir pemindahan ASN pada tahap awal yang ditargetkan berlangsung mulai bulan September. Setiap terdiri dari 12 lantai, sementara setiap satu lantai terdiri dari 5 unit apartemen, sehingga total 60 unit di setiap tower. Semua kamar sudah dilengkapi televisi hingga pendingin ruangan. Masing-masing unit rusun juga memiliki ruang kerja, ruang keluarga, dapur, dan ruang makan. Bahkan air yang mengalir dari keran bisa langsung diminum. Sementara itu, Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN Raja Juli Antoni mengatakan, pemindahan ASN ke IKN akan dilakukan akhir September. Hal ini menyusul dengan sudah rampungnya 12 tower rumah susun ASN di IKN. Sebelumnya pemirsa, pada akhir Juli lalu, Raja Juli Antoni juga sempat memamerkan fasilitas apartemen yang akan menjadi hunian bagi para ASN di IKN dalam akun media sosial resminya. Jualnya akhir September ya, saya dengar ya. Karena amanah untuk pemindahan ASN itu diberikan kepada Menpan Airway. Setahu saya, masing-masing Biro Kepedawaian dan Biro Umum sudah pernah dikumpulkan, sudah pernah store nama. Nanti coba ditanyakan ke Menpan Airway. Kalau nggak salah, batch pertama itu sekitar 700-600. Saya agak lupa. Tapi untuk itu semua sudah siap. Sudah ada 12 tower yang jadi ya. 12 tower yang jadi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.